Ada beberapa pemegang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menyediakan komen senter dengan memasang layar pemantau CCTV. Kasih infrastruktur dan teknologi interpobilitas pemerintahan Dinas Kominfo Kabupaten Belitung Muhammad Sapril mengutarakan sebanyak 30 kamera CCTV telah dipasang di seputaran kota Tanjung Pandan dan Kecamatan Sijuk. Pemasangan kamera CCTV ini guna memantau arus lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kejahatan di jalan, bencana, serta hal-hal lainnya. Kominfo Belitung menargetkan 100 CCTV akan terpasang di Kabupaten Belitung hingga tahun 2023 mendatang. Kami menghimbau kepada warga bahwa kami telah jelaskan tadi di bawah ada 8 titik CCTV saat ini yang sudah terpasang di Perempatan Lampu Merah agar menaati peraturan terutama soal belok kiri tidak boleh langsung, kemudian juga mengikuti marka jalan, penggunaan helm. Saat ini kami hanya menghimbau menggunakan pengarah suara atau A yang terpasang di masing-masing di CCTV, tapi nanti ke depan bukan tidak mungkin jika kami mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian ataupun di sependapatan untuk melaksanakan tilang secara elektronik yang dikenal dengan e-tilang itu. Tapi belum, nanti ke depannya akan seperti itu arahnya. Dengan pemasangan CCTV yang tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan dan Sijuk ini, diharapkan masyarakat dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta dapat mengurangi kejahatan di jalanan. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka, Belitung, melaporkan.